Iya, aku enggak jawab. Ya, pantesan. Kamu enggak menang. Kamu enggak jawab sih. Iya. Kenapa kamu enggak jawab, Stephanie? Karena aku takut salah jawabannya. Yaudah, makanya lain kali kamu harus berani jawab. Ya, enggak apa-apa salah. Namanya juga lomba. Iya, ya. Iya, Stephanie. Ya, nah sekarang katanya kamu mau sapa teman-teman? Iya. Teman-teman, semuanya yang cantik kayak Stephanie sama yang ganteng kayak kakak Stephanie. Stephanie, selamat pagi. Selamat pagi. Jawabnya apa teman-teman? Pagi, Stephanie. Selamat pagi, Stephanie. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Stephanie. Selamat pagi, Stephanie. Selamat pagi, Stephanie. Delbert? Apa kabar hari ini? Hai, Cik. Bagus. Delbert, cakep deh. Teman-teman. Teman-teman, teman-teman udah siap mulai untuk ibadah. Udah siap belum ya? Faith? Faith? Ya? Udah siap belum? Sudah. Sudah. Darlan? 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 Darlan mana ya? Mungkin Darlan lagi buru-buru tuh ambil alkitab. Iya. Mas Stephanie mulutnya kenapa ini? Oke, Cik Vivi udah. Ah, Stephanie udah selesai siapa teman-teman. Sekarang Cik Vivi ya. Teman-teman udah pada siap. Cikgu udah siap. Sudah, Stephanie. Sudah dong, Stephanie. Oke. Kalau begitu, udah ya. Stephanie juga udah siap. Stephanie juga mau ikut ibadah teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih, Stephanie. Baik, adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada hari ini. Baik, adik-adik. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita berdiri. Kita buka ibadah kita hari ini. Dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 341. Adik-adik dibuka ya. Kidung Ceria 341. Allah hadir bagi kita. Sudah dibuka adik-adik? Sudah ya. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita. Dan hendak memribarkan. Melimpakan kuasa runya. Bagai hujan yang lebar. Dengan duk kudus ya Tuhan. Umatku berkatilah. Baru di hati kamu. Kacau pun kurnia. Baik yang kedua ya adik-adik. Malah hadir bagi kita. Alah hadir sumpuh kadir. Di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnianya. Biar kita ditebus. Terima kasih telah menonton. Tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anakmu sudah boleh berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah PA melalui online. Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan kiranya ibadah ini boleh terkenan di hadapannya Tuhan. Karena itu disertalah dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan berkati, kunci, empu dan adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Agar kami semua dapat mengikutinya dengan baik dan benar. Tuhan Yesus berkati pula, kunci, empu dan adik-adik yang tidak bersama kami. Agar mereka juga pada hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kiranya mau ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendakmu Tuhan. Agar kami pun layak menerima berkat-berkatmu kemudian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Nah adik-adik sekarang kita baca masmur pujian yang terdapat di masmur 63 ayat 1 sampai 9. Masmur 63 ayat 1 sampai 9. Teman kita Delbert akan membacakannya. Silahkan Delbert. Masmur 63 ayat 1 sampai 9. Keninduan kepada Allah. Masmur Daud ketika ia di Padanggurun di Buddha. Ya Allah, engkau lah Allahku. Aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tadu setiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiaku lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengenggahkan engkau. Demikian aku memuji. Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku dengan namamu. Seperti dengan lemak dan rusuk jiwaku dikenyanyakan dengan bibir yang berserah sore. Dengan mulutku menguji apabila aku ingat kepadamu. Di tempat tidurku merenungkan engkau panjang awal malam. Semoga engkau telah tertolong ketolongku dan dalam engkau saya berserai-serai. Jiwaku meletak kepadamu tangan kanan penopangku. Demikian. Terima kasih Del Barat. Adik-adik. Sekarang kita respon pembacaan Mas Mokujian tadi. Dengan bersama-sama bernyanyi ya dari Hidung Ceria 110 Bait 1 dan 2 Berkereta Awan Putih. Adik-adik sudah dibuka? Hidung Ceria 110 Bait 1 dan 2 Berkereta Awan Putih. Berkereta Awan Putih Yesus naik dari bumi dan menuju kepadamu. Dan menuju kepadamu. Yesus do That. Yesus do That. selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita mendengarkan dan membaca kitab, mari kita bersatu dalam doa mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik pada minggu pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu saatnya Tuhan kami akan membaca kitab dan mendengarkan sebagian dari penafirmanmu biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan apapun yang akan kami sampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami dan anak-anak semua yang akan mendengarkan firmanmu kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan terima kasih Tuhan kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus amin nah adik-adik kita akan mendengar membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik Bitra silahkan untuk membacakannya iya tetap saya masih belum buka amsal 3 ayat 1-4 berkat dari hikmat hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku karena panjang umur dan lanjut usia serta sejarah akan ditambahkannya kepadamu janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau kalungkanlah itu pada lehermu tuliskanlah itu pada lo hatimu maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia demikian membacaan Alkitab ya adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan adik-adik kita ucapkan bersama-sama pencik bangkunya juga boleh ikut aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan kita ucapkan bersama-sama 3-4 aku aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan nah adik-adik akunya kita ganti pakai nama kita sendiri-sendiri contohnya ikut martin mau memelihara dan melakukan firman Tuhan kita akunya kita ganti dengan nama masing-masing sama-sama ya 3-4 ikut martin apa ikut contohnya kasih tahu contohnya tadi kan aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan akunya kita kita ganti kita sendiri Ilea mau memelihara dan melakukan firman Tuhan silahkan Ilea atau kalau Ilea kita coba Casey Casey ada-ada kan coba Casey Casey mau memelihara dan melakukan firman Tuhan iya itulah judul untuk cerita kita pada minggu pagi Ilea Ilea ikut martin mau melakukan dan ikut martin mau memelihara dan melakukan firman Tuhan nah adik-adik tadi kita sudah membaca dari angstal 3 A1-4 kita lihat latar belakang dari kitab amsal dulu adik-adik kalau adik-adik sempat boleh ada adik catat atau boleh ada adik dengar karena ini cerita-cerita yang sudah kita ceritakan beberapa tahun yang lalu adik-adik kitab amsal itu ditulis oleh Salomo kitab amsal ditulis oleh Salomo kata amsal itu berasal dari bahasa Ibrani kata amsal itu berasal dari bahasa Ibrani bahasa Ibrani itu mashal N-A-S-H-A-A-L yang berarti ucapan-ucapan orang bijak dan orang berhikmat itu sesuai dengan kalau ada adik tahu kan Salomo ini orang yang mempunyai hikmat orang yang bijaksana kalau ada adik tahu lagi cerita Salomo dia orang yang bijaksana untuk merebut anak yang yang benar yang mana nih ibunya nih ya jadi gue ucapin sekali lagi jadi kitab asal itu ucapan-ucapan orang bijak dan bijaksana ya kitab asal adalah suatu kumpulan ajaran tentang apa tentang cara hidup yang baik dan benar ya ajaran-ajaran yang diungkapkan dalam bentuk petua dan pepatah nah adik-adik untuk memperoleh pengetahuan orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan dengan takut kepada Tuhan maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kemudian kita hidup dalam kehendaknya untuk memperoleh berkat yang disiapkan Tuhan adik-adik kita lihat kitab lagi kita baca ayat yang pertama dan yang kedua boleh adik-adik boleh baca sama kesih 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 tadi belum baca ayat 1 dan 2 silahkan amsal 3 ayat 1 dan 2 suara dengar Assalamualaikum ya silahkan dengaran suaranya adik-adik tim Moldi bantu buka aja di-unmute belum di-unmute kesih yang host siapa ya yang host Agatha oh Agatha tolong tolong bukain Agatha udah tapi belum diterima oh kesih ya halo ya 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 fisiko fisiko eh 1-2 kan si iya betul berkat dari hikmat hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau aku dua aja Casey dan dua adik-adik itu rupanya di ayat 1 dan 2 ada janji Tuhan kepada kita apa yang Tuhan janjikan kepada kita yaitu kalau kita ya ada janji Tuhan bagi setiap orang yang setia menjalankan ajaran kiriman Tuhan janji Tuhan apa kalau kita baca di ayat 2 akan menikmati umur panjang dan sejahtera Allah itu janji Tuhan adik-adik yang Salomo berikan kepada kita kalau kita setia dengan Tuhan Tuhan janji kepada kita kita akan menikmati umur panjang dan sejahtera Allah contohnya adik-adik aku dulu punya layan Cisusi Cisusi itu orang yang setia kalau kita lihat Cisusi sekarang usianya sudah 80 lebih adik-adik dia setia dan dia menjalankan ajaran kiriman Tuhan kepada siapapun kepada adik-adik oleh sebab itu Tuhan memberikan umur panjang kepada Cisusi karena Cisusi mematuhi atau menjalankan ajaran-ajaran kiriman Tuhan adik-adik itu contohnya sudah kelihatan jadi Tuhan berjanji kepada kita kita akan menikmati umur panjang dan sejahtera Allah itu adik-adik dengan catatan kita setia menjalankan ajaran firman Tuhan adik-adik hidup dalam ajaran Tuhan akan membawa suka cita dan damai sejahtera hidup dalam ajaran Tuhan akan membawa suka cita dan damai sejahtera hidup dalam ajaran Tuhan akan menciptakan pribadi-pribadi yang bijaksana hidup dalam didikan Tuhan akan membawa kedamaian bagi orang lain luar luar biasa adik-adik itu janji Tuhan kepada kita dengan catatan kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan nah adik-adik dalam angsa tiga ayat yang ketiga dan keempat adik-adik ingatlah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan kesamamu ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia adik-adik ayat tiga dan empat aku bacakan lagi ya ingatlah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan kesamamu ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia nah adik-adik setiap anak Tuhan yang setia melakukan apa yang menjadi kendakuan maka ia akan menikmati berkat Tuhan dan dalam hidupnya akan mendapatkan berkat Tuhan dalam hidupnya karena itu marilah kita senantiasa melakukan apa yang menjadi ketetapan ketetapan Tuhan dalam hidup misalnya berbuat baik terhadap sesama terus perbuatan kita tidak mengecewakan orang tua yang ketiga mengasihi saudara-saudara dalam keluarga nah adik-adik melalui simpan Tuhan saat ini diingatkan agar agar kita dapat melakukan sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehingga melalui kehadiran kita nama Tuhan Yesus dimuliakan banyak orang biarlah anak-anak dapat memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai sehingga kita diajak disebut anak-anak Tuhan Yesus nah adik-adik kita sekarang kan cerita mengenai pengajaran bagaimana Salomo memberikan pengajaran dalam kitab bangsa ini supaya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik tapi dalam pengajaran ini ada janji Tuhan untuk kita untuk adik-adik janji Tuhan kita akan menikmati umur panjang dan sejahtera bagi Allah nah adik-adik dalam minggu berjalan ini ada hari-hari besar keagamaan adik-adik yang pertama tanggal 3 dasme ialah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga kenaikan Yesus Kristus ke sorga dirayakan setiap 40 hari setelah hari raya pasca dan 10 hari sebelum hari raya pentakosta itu yang pertama adik-adik yang kedua pada tanggal yang sama hari yang sama kita pun memerayakan hari raya Ibu Fitri yang keberapa yang ke 1442 Hijriah yang terakhir pada tanggal 15 Mei adik-adik kita meraih hut GPB NASARET yang ke-52 nah adik-adik dalam minggu berjalan ini ada tiga yang kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan hari raya Ibu Fitri bagi mereka yang merayakan dan 15 Mei good GPB NASARET yang ke-52 nah adik-adik aktivitas kita pada hari ini adik-adik dapat menghafalkan hafalan ini yaitu ansal 3 S1 dan 2 ya adik-adik boleh hafalkan ya adik-adik dapat hafalkan nanti adik-adik bisa mengirimkan ayah kena itu melalui video ya video untuk anak anak tanggung grup anak tanggung nah adik-adik sebelum aku tutup aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita ini harap semua dibuka jadi siapa yang bisa menjawab silakan ya siapa yang bisa menjawab silakan ya kan hanya beberapa yang untuk tanyakan ini pertanyaannya ada tapi dalam perikot cerita yang ini udah dibuka semua adik-adik boleh siapa yang bisa langsung menjawab yang pertama adik-adik kitab amsal ditulis oleh siapa halo agata 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 bisa dibuka gak punya anak-anak dia bisa berbicara yaudah adik-adik pertanyaan pertama kitab amsal ditulis oleh siapa oh tangkat tangan faith oke oke ya ya oke terima kasih pertanyaan kedua kitab amsal berasal dari bahasa apa ibrani siapa tu jawab siapa siapa iya tevin tevin jawab oke oke yang kedua tiga ku ada janji Tuhan yang ada janji Tuhan bagi setiap orang yang setia menjalankan ajaran firman Tuhan apa janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang menjalankan firman Tuhan dengan baik atau bisa dikasih di ayatnya ada apa janji Tuhan ada janji Tuhan bagi setiap orang yang setia menjalankan ajaran firman Tuhan apa isi janjinya di akitab juga ada di amsal tiga ayat satu sampai empat ayat yang keberapa ayo anjing Tuhan anjing Tuhan anjing Tuhan anjing Tuhan betul pertanyaan selanjutnya adik-adik dengar nih pertanyaannya pada tanggal tiga belas hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga kenaikan Yesus Kristus ke sorga kita dirakan setiap berapa hari setelah hari raya pasca 40 hari ya betul lanjutin lagi dan titik-titik sebelum hari pentak kosta berapa hari berapa 10 hari ya betul ini adik-adik boleh ini hanya untuk pengetahuan adik-adik tapi tidak diingat ya kita menghormati juga nah pada tanggal tiga belas Mei hari raya tidur fitri yang keberapa adik-adik tahu gak aku lupa yo yang keberapa aku boleh jawab mbak lihat kalender lihat kalender kasih waktu 10 detik lihat kalender di kanan iya kalender kalender di kanan tertulis itu apa adik-adik 1442 yang terakhir yang terakhir adik-adik pertanyaannya pada tanggal 15 Mei GBD Nasaret yang keberapa 52 52 52 usianya GBD Nasaret teman Cisusi lebih tua Cisusi baru 52 luar biasa nah adik-adik itulah evaluasi-evaluasi yang Cukup ceritakan ternyata adik-adik juga bisa adik-adik jangan lupa air kapalan AMSAL 3 S1-2 itu gampang atau kita semua baca air kapalan itu AMSAL 3 S1-2 semua adik-adik kita baca pasti langsung apa oke 1 2 3 Hai dua aja adik-adik itulah janji Tuhan pada hati yang kenyata adik-adik ceritanku sampai disini kiranya adik-adik dapat mengambil yang baiknya untuk cerita ini karena cerita ini mengenai cerita ajaran ya kan untuk itu sebelum tutup kita sama-sama mengucapkan Tumartin mau memelihara dan melakukan firman Tuhan kita sama-sama ucapkan adik-adik ya pakai nama masing-masing ya kan ya 1, 2, 3 Tumartin mau memelihara dan melakukan firman Tuhan amin adik-adik mari kita sambut untuk respon firman Tuhan dengan hidung ceria nomor 140 firmanmu pelita bagikan itu dan sebagai seluruh pada jalanku firman Tuhan firman Tuhan menerangi jalanku firman Tuhan firman Tuhan pelita hidupku belum keluar adik-adik mari kita berdoa kita siapkan hati dan kita masuk dalam doa syafaat yang satu yang satu ini mana Allah Bapak yang maha baik kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama hari ini kami berterima kasih atas waktu yang kami nikmati bersama kami berterima kasih atas kebenaran firmanmu yang telah kami terima tolong kami agar kami tidak hanya mendengar tapi dapat melakukannya semoga roh kudus membantu kami Bapak kami berdoa untuk anak-anak layan kami mereka sudah menyelesaikan ujian akhir berkatilah usaha mereka lindungilah mereka semua dari penyakit kecelakaan dan tuntunlah agar mereka tetap sehat dan penuh semangat setia berdoa dan membaca Alkitab tetap setia mengikuti impah dan ajarlah kami untuk tidak lupa untuk mengucap syukur Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk orang tua kami berkatilah kehidupan mereka dalam melayani dan bekerja untuk mencari kebutuhan kami lindungilah mereka juga agar mereka tetap kuat sehat dan penuh semangat agar setiap tantangan dan pergumulan dapat mereka atasi bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dipimpin oleh roh kudus kami berdoa untuk mereka yang sakit semoga Kristus sumber kehidupan menunjukkan belas kasihnya kepada mereka yang sakit dan yang menderita agar mereka dikuatkan dan diberi kesembuhan Bapak yang baik kami berdoa untuk gereja kami Nasaret bersama seluruh pelayan dan para pendeta yang setia melayani 52 tahun Tuhan menuntun menjaga dan merestui lanjutkanlah Tuhan pemeliharaan mu kepada kami umat mu pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu karena sungguh besar dan ajaib penyertaan mu dan untuk negara dan bangsa kami kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat agar mereka dapat melakukan yang terbaik bagi negara ini dan memimbing agar sanggup berjeripayah berusaha menuju kejahteraan umum bagi saudara-saudara yang merayakan idul fitri Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan bagi kita semua umatnya di tempat ini dan kami anak-anak semoga Allah Bapak membangun memberikan pada kita untuk menjadi umat yang hidup taat dan setia dan terbuka terhadap segala yang baik dan cinta kasih di atas segala galanya kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan kamu ampunilah dosa-dosa kami inilah doa kami dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang ada di sorga teruskan namamu datang kerajaan jadilah kehendakmu dalam kehendakmu dalam kehidupan kami dan ampunlah dosa kami dan jauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin sorry sorry adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang kita akan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita kita memuji Tuhan dari Kirunceria nomor 356 baik yang pertama dan baik yang kedua aku beri persembahan pada Tuhan Tuhan yang terima kasih Ya adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh beribadah di pagi ini, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berterima kasih juga Bapak karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di pagi ini. Berkatilah persembahan kami Tuhan agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kuartal PA Minggu 16 Mei 2021. Yang pertama, hatihan paduan suara PA pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 melalui Google Maps. Hatihan paduan suara oleh Kak Ines dan Uji Sindi. Bagi adik-adik yang berninat, silakan menghubungi. Yang kedua, penyerahan persembahan. Dapat adik-adik berikan langsung ke kantor gereja atau transfer ke rekening gereja. Kemudian yang ketiga, ucapan terima kasih untuk Kak Iwan dan adik Delbert, juga di Dietra yang sudah bertugas di minggu pagi ini. Kemudian untuk tugas minggu depan, pembacaan Mas Mur oleh Kevin, kemudian pembacaan Alkitab oleh Sila. Demikianlah adik-adik pembahar warta PA di minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Baik, adik-adik sekalian tibalah saatnya kita akan menutup ibadah hari minggu pelayanan anak seperti tadi yang disampaikan ke Martin dalam firman Tuhan. Maka biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang tidak melupakan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melupakan ajaran Tuhan. Dan biarlah hati kita juga tetap memelihara perintahnya. Oleh karena itu, untuk menutup ibadah hari minggu pelayanan anak kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 345 Baik pertama, kedua, dan ketiga. sebentar, ya. Tuhan Yesus berkati dan lindungi kami dan lindungi kami Tuhan berilah rahmatmu oleh sinar wajahmu Wajahmu kiranya ramah bercahaya pada kami berikanlah damai dan sejahtera Amin, 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 amin kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama mutramu baik baik adik-adik kita akan menutup dengan doa semua sikap sempurna, ya. kita lipat tangan tutup mata dan kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan kami selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan membaca firman Tuhan kiranya apa yang kami dengar itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari kiranya damai sejahtera Tuhan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya amin adik-adik ibadah kita sudah selesai dan silahkan bersaat teduh saat teduh dimulai saat teduh selesai terima kasih adik-adik selamat hari minggu Tuhan Yesus berkati kita akan berfoto bersama adik-adik ya semua dibuka kameranya semua dibuka kameranya kita akan Dek tolong Dek Dek kameranya dibuka Otnil kameranya dibuka Otnil semua udah ya di susi aja ya di susi iya oke nggak bisa nih nggak bisa soalnya edit lagi ke belakang nggak bisa dibuka ya udah deh nggak bisa biarin aja sudah siap sih sudah ya iya oke hitung satu dua tiga saya lagi satu dua tiga oke Ci udah semua ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jessica Jessica terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih